Oke, so, the next part is about the number of words that we need to put on our essay writing task 1. Minimal, kita harus nulis 150 kata. Kalau maksimalnya nggak dibatasiin, cuman kalau misalnya kalian nulis lebih dari 200, I will just give you the red flag, actually, karena itu akan ngabisin waktunya kalian. It's important to stick with 20 minutes max for this one. 20 minutes max. Right? Ops, nggak boleh lebih dari 20 menit. Misalnya kalian lebih dari 20 menit menghabiskan waktu di bagian task yang pertama, task keduanya pasti akan keteteran. It's going to be hard. Right? So, dua hal yang paling penting yang harus ditaruh di bagian task achievement adalah key features yang benar, karena kadang juga kita narik key features-nya juga salah, sama 150 words. Oke? The next one is about the task response. Nah, ini di bagian task yang kedua. Nah, kalau yang task 1 tadi itu ngomongin tentang factual report, task 2 ini akan ngomongin tentang opinion. But it's going to be essay opinion related to the academic cases. Right? Kasusnya bisa apa aja sih, Kak? Sometimes you usually have the problems and solutions. Kalian akan ditanya problem-nya kira-kira apa ya? Solusinya kira-kira apa ya? Atau penyebabnya apa? Solusinya apa? Atau misalnya kalian juga ditanya agree and disagree. Jadi, ada beragam pertanyaan di task 2. And task response is actually one of the criteria in it. Nah, kalau di bagian sini, ini tergantung dari, karena udah ada essay questions-nya, jadi kalian akan dinilai tentang main idea yang kalian bawa di sini. Apakah sesuai dengan task yang dikerjain atau enggak? Dan cara kita develop paragrafnya. Apakah developing-nya itu sesuai atau enggak? Do you have two examples for them or just one example? Because at least you should have two examples for every main or supporting ideas. And then you have to write for maximum 250 words. Sorry, minimum 250 words. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 250 is good, tapi kalau misalnya kurang dari 250, it's going to be bad for your score. Right? At least 200. Sierra, 250. The next one is about the coherence and cohesion. Your information, ini untuk task 1 dan task 2, kalian akan punya assessment criteria di bagian sini juga. Your information organization, paragrafing skills, and use of proper lexical devices like connectors and conjunctions is determined in this part. So that's why it's also important. Nanti akan ada beberapa test and trick kayak gimana sih kalau misalnya kita mau dapat skor yang gede di bagian sini. Dividing your asing into more or less paragraphs might lower your score. Jadi, if you have the task 1, your maximum paragraph is going to be 4 and your minimum paragraph is going to be 3. But in task 2, because you have the introduction and also conclusion, your minimum paragraph is going to be 4 and your maximum paragraph is going to be 5. So, bear in mind that you cannot go less or bigger than these numbers. Okay? Alright. So, the next one, connectors and conjunctions. You know lah, connectors and conjunctions is apa aja. And paragrafing skills is also important. Organization juga important. Right? The next criterion is about lexical resource. Ini kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di-drop ya di chat. Lexical resource is going to be talking about your vocabulary, skill, your spellings, your word permission, whether you're using the formal or informal language. Informal itu udah pasti, kan? Nggak boleh dipakai di IELTS Academy. Kita harus harus pakai yang formal. Right? And the last one is about the grammatical range and accuracy. Banyak orang yang ngangkap bahwa grammatical range and accuracy is all about tenses only. But it's not actually. There are a lot of things inside grammar, grammatical range and accuracy. First is about the structure. Your sentence structures. And then tenses is one of them. And punctuation, titik koma, ini juga part of it. Simple or complex statements, ini akan masuk ke sana. And overall control over your grammar. Right? Jadi akan ada banyak banget yang dipelajari, yang harus dipelajari di bagian grammatical range and accuracy. Misalnya kalau ada, kita pakai negative expression di depan, maka subject and verbnya harus inverted. Jadi banyak banget di bagian grammatical range and accuracy. Right. Kita bahas tentang common mystic yang sering dilakukan ketika orang nulis writing. Sebelum mulai di sini, mungkin teman-teman juga akan bertanya-tanya ya. Kira-kira si kakak ini writing-nya berapa sih kalau misalnya ngajarin kita nulis writing. So I was actually struggling in my university when in my first semester, I think I got C from my writing because it was really bad when I was in university. And then I tried to, I tried to take academic writing in my university for about two semesters. Yeah, it's not that easy to get a high score on writing actually. And my writing score was already 7.5 and I was still struggling in university. So that's why if you're currently processing four, five, six, I will have to suggest you to to take like other academic writing courses sebelum kalian masuk ke universitasnya. Walaupun kalian nanti akan daftar LPDP, mau daftar Australia Award, Chiffene, atau BHSW apapun, atau bahkan gak ikutan BHSW, tapi udah mau masuk ke universitas luar negeri, sebelum kalian berangkat, I will suggest you to take academic writing also. Karena academic writing di IELTS, sama di university, it's pretty similar. Jadi, terus belajar aja. So 7.5 doesn't guarantee you that you will do well in writing in your university. Karena akan sangat beda. Writing journals, writing reflections, it's gonna be really hard. So that's why I was shocked with my C score when I was in university. So that's why I keep learning, I can make writing. I was so confident that this one is gonna be okay. I will not find any problem in my university, but in fact, there are a lot of problems related to my writing skill. Right? So we have the common mistakes right here. The common mistakes, the first one, use the formal language, language you are not allowed to contract your words. Can't, ini gak boleh. Don't, ini juga gak boleh. All, ini gak boleh. It's juga gak boleh. Of, juga gak boleh. Should've, ini juga gak boleh ya. Yang ada contraction yang kayak gini, ini masuk ke kategori informal. So you're not allowed to use it when you're writing, IELTS writing. And then, inserting numbers instead of words, there is an academic rule actually related to this. Bahwa kalau misalnya kalian nulis number di bawah 10 atau 10 masih masuk, it's always good that you write it as an alphabet. 2 out of 10 instead of, 2 out of 10. Oh, gimana ya? 2 out of 10 instead of 10. Maksudnya yang alphabet ketimbang yang number. Right? The next one is combining to complete sentences with a comma. Ini sering banget kejadian. Walaupun kalian udah di international school, kalian udah bahasa Inggris, ya udah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, ini sering banget kejadian di students. Bahwa mereka gak sadar, mereka ngegabungin dua kalimat hanya dengan menggunakan koma. Tapi dalam bahasa Inggris ini gak boleh. Karena statusnya ini akan jadi double subject, double verb. Right? Double subject, double verb itu udah pasti auto salah kalimatnya. This is because more ways of communication are now available. People are now being connected through mobile phones and a range of network devices. Di sana gak ada konektor sama sekali. Yang ada cuma subject and verb, lalu subject and verb. Jadi kalau subject, verb, koma subject, verb, kalimatnya udah pasti auto salah. Yang bisa dilakuin adalah taruh konektor di sini. Connector. Bisa ditaruh and bisa ditaruh but, bisa ditaruh yet, bisa ditaruh so, bisa ditaruh yang lain-lain. While bisa ditaruh dan macam-macam. Nah, itu akan bikin kalimatnya oke. Tapi kalau misalnya kalian gak punya itu, kalimatnya gak oke. So, how to make it correct then? We can use this solution. This is because more ways of communication now are available and people and people are being connected through mobile phones and a range of network devices. Right? Jadi, it's pretty important for you to be aware of this one also. Okay, so the next one, common mistakes again, adding S or ES to uncountable nouns. Nah, ini yang biasanya kita gak sadar. Bahwa kalian tahu research itu kata benda, tapi akhirnya kalian bilang researches, bisa gak ya? Researches. researches, karena banyak researchenya cannot. Because it's uncountable. Right? So, for example, right here, wrong example. Researches have shown, nih, salahnya ada di sini. Ininya juga jadi salah, karena uncountable semuanya dianggapnya singular. The next one, researches has shown. That one is the correct. Oke, jadi bukan researches gak ada, informations juga gak ada, advices juga gak ada. Oke, it's all uncountable nouns. Right? And the next one, three advices I would give. So, instead of writing down three advices, which is wrong, and then it's always best for you to replace it into three pieces of advice. Three pieces of information. Okay. Right? The next one is about the information and apa sih bilangnya? It's part of pre-modifier. Apa ya? Quantifier? Lupa lah. Pokoknya yang penanda bahwa dia banyak. A number of information. A number is four countable nouns. While here, the information is uncountable. So, it's supposed to be a lot of information shows. Right? The next one, yeah, it's part of the academic writing. Jadi, kalau misalnya itu masih salah-salah, it's gonna be hard for you to survive in the writing test. Right? Kalau ada pertanyaan, guys, just drop it on the chat. Okay? I love your questions, actually. So, the next one, for example, we have the chart. The chart shows the percentage of men and human living in poverty divided into 10 different age groups in the United States in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and the comparisons where relevant. Nah, ini salah satu contoh dari task 1 di IELTS Writing. Kalian akan ditanya kayak gini, ini contoh paling gampang ya di sananya. Kalau masih ada data-data lain yang lebih kompleks. Masih ada banyak contoh lain yang lebih kompleks. Ada peta, ada diagram, dan lain-lain. Nah, ini contoh yang menurutku lumayan gampang. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita lihat data ini, pertama kali yang harus kita lakuin sebenarnya paham data ini ngomongin apa sih. Yang harus dipahamin adalah sejudulnya. Karena itu akan jadi part of your introduction. Bagian pertama, paragraf 1, pasti akan ngomongin introduction. Nah, di bagian dari introduction ini, itu sudah pasti paraphrasing the question. Ini akan masuk ke sini. Lalu, bagian kedua di paragraf 1, kita harus tahu key features-nya. Key features atau elemen-elemen penting yang ada di data ini itu apa saja. Nah, yang pertama, gimana sih, kak, cara kita tahu bahwa itu key features atau bukan key features. Karena kan agak random juga. Bisa aja aku bilang, ini informasinya penting, tapi ternyata kata examiner, ini informasinya nggak penting. Ya, itu benar. Itu tidak yang mudah untuk menurutku mana yang adalah key feature dan mana yang tidak. Nah, yang pertama, kunci dari key feature adalah ketika kita melihat datanya, itu sudah langsung nongol di sana. Itu sudah langsung nongol di sana, datanya, apa ya, langsung obviously kelihatan. Nah, yang pertama, misalnya data dari yang warna birunya paling lebih tua, ini selalu di atas warna birunya yang lebih muda. That is the key feature. Jadi, kita bisa bilang bahwa the poverty rates for women is always on top of men. Nah, itu key feature. Nah, yang kedua, apalagi si kak kira-kira yang bisa jadi key feature. Karena kan untuk dapat nilai gede, satu key feature saja itu tidak cukup. Jadi, paling tidak kalian harus punya dua key features. Nah, kita juga bisa ngebagi ini jadi dua. Misalnya, yang muda-muda itu lebih tinggi poverty rates-nya ketimbang yang sudah lebih dari sini, sudah lebih tua. It's part of the key features as well. Kalau misalnya, ada yang signifikan ada yang tinggi atau ada yang rendah itu bisa kalian jadi key feature juga. Atau misalnya ada yang stabil, dari sini stabil, itu juga bisa jadi key feature juga. Right? Ada pertanyaan so far? Belum ada pertanyaan? Oke, bagus. Saya suka pertanyaan, guys. Come on, tanya pertanyaan. Sorry, lanjut ya. Gimana sih kak cara jawab pertanyaan ini? ini kan udah masuk ya. Paragraf satu pasti ngomongin tentang intro dan key features. Key features. Right? Nah, paragraf dua ini tergantung kalian mau mengkategorisasi mengkategorisasi mengkategorikan apa pembacaan data ini lewat apa. Kalian mau bikin men dulu di paragraf dua terus men dulu paragraf tiga itu juga boleh. Right? Jadi, ini men dan women. ini juga boleh. Tapi, kak, kalau kayak gini apakah nilainya akan gede? No. No. It's not gonna be good for your score. Karena you don't compare. Kalian cuma explain but not comparing. Because sometimes you also have to make comparisons. Oke? Jadi, kira-kira bisa dilakuin. Apa sih kak? Nih, cara yang pertama, kalian bisa ngeliat poin-poin yang tinggi-tinggi dulu terus yang rendah-rendah. Saya juga. Atau paling gampangnya sebenarnya muncul dari sini. Yang muda-muda. Misalnya kategori dari lima sampai tiga puluh empat. Kalian jelasin. Compare between the men and women di bagian tahun yang sana. Terus yang kedua, you're comparing between men and women di bagian yang sini. 35 and up. Right? So, you have two categories already. Jadi, udah tau bagian mana yang harus dijelasin. Nah, kak, ini apakah kita harus dijelasin satu per satu? Karena ini kan mirip-mirip. No, you don't have to. Jadi, kalian bisa ambil as an average. Rata-rata dari 45, 54 sampai 65, 74 atau dari 45 sampai 74 yang women-nya ini berada di sekitar 10%. Itu juga bisa jadi satu fakta. Jadi, gak harus dijelasin satu-satu. Gak harus dijelasin per biji. But you can combine. You can put average, you can put range, and you can put approximate data. Kira-kira atau sekitar atau just under, just above, and so on. Right? And I actually have one of my students' answer right here from the same question. information given by the bar chart illustrates the person kecap citizens in the United States living under the poverty line, present gender, and its groups during the year 2008. Nah, ini tugasnya kalian. Setelah ini, aku akan minta beberapa orang to be volunteer untuk ngasih tahu aku apa sih yang salah dari writing. Apa yang masih kurang dari writing. Oke? Get ready. So, please help me read this also. ini datanya kalau misalnya kalian mau screenshot, silahkan. I'm going to read it again for you. The chart shows the percentage of men and women living in poverty divided into 10 different age groups in the United States in 2008. Over two rates by sex and age. So, we have a lot of this. Right? And then, here is the answer. The information given by the bar chart illustrates the percentage of citizens in the United States living under the poverty line based on gender and age groups during the year 2008. Generally speaking, wait, yeah, correct. Generally speaking, the poverty rate showed a slightly declined trend for the male groups the older they get and a more fluctuate rate for the female citizens. It's kind of hard even to read this. But, yeah, kalian nanti akan komentarin ya. Kasih feedback apa yang masih kurang. Generally speaking, the poverty rate showed a slightly declined trend for the male groups the older they get and a more fluctuate rate for the female citizens. The bar chart also shows that females in each age group have a higher poverty rate compared to men. Looking in more details, citizens under five years old of both sex type holds their largest rate comparing other nine age groups, while the lowest ratio on both men and women goes to people in the age 45 until 54 by less than 10%. The rates for both genders are slightly higher for the age 55 to 59 and age 60 to 64. Then the percentage for men and women buried when it comes to the rest of other age groups. For instance, at the age 75 and higher, the rate for male citizens living in poverty about 5%, but the female citizen nearly reach 15%. Word count 177. Siapa yang mau open microphone untuk ngasih feedback? Come on, raise your hand. I don't want you to be that passive. Come on. Guys, kasih tau salahnya dia. Kasih tau, guys, come on. Raise your hand and I will unmute you. Yes, Kak Atzani. Oh, sorry. I press unmute. Sorry. Good evening. Good evening, Kak Atzani. I cannot use my camera. That's all right. Okay. In my opinion, on the second paragraph, after nine age group, it should be comma and then while. Right. So in terms of the grammar. Nice. Looking more detailed citizen under 5 years of both sex types hold the largest rate comparing to other the other to the other nine age groups while the lowest exactly. Harusnya comma dan while. Boleh titik kalau misalnya kita pakai meanwhile, comma, the lowest ratio on both men and women. Thank you, Kak Atzani. Thank you very much. Really good. Others, come on. Siapa yang mau open mic to give feedback about this issue? Guys, one more person maybe. Come on. Just raise your hand. That's totally okay. We're going to build that kind of learning actually in our classroom that you were encouraged to be more active. Come on, guys. Raise your hand. I'm going to ask you to unmute yourself. Come on. Come on, guys. No? No more? All right. That's okay then. So related to this essay, actually, I have like, ooh, tons of questions for this. Not really tons of questions but tons of feedback. Right. So this is good word to be used actually because the question were telling us about the graph and it was using shows and then this guy is using illustrates which is good. And then there are some comments actually related to this. Misalnya poverty line, poverty rate, nah, itu kalau misalnya poverty-nya diulang-ulang, it's going to be, it's not going to be good for your writing also. You can use the under economic level, for example, under privilege, under privilege, under privilege family, under privilege guys or girls and so on. And this is part of the grammar mistakes and the blue one is actually the great part for the essay and the red one is a suggestion for the writer to actually just erase that part. Okay. And gender, age groups, nah, ini juga bagus karena dipertanyain dia ngomong sex. Right? So, he changes to gender. Any man and women, we can change into male and female. That's also a good part of racial skill. Right? At the age of 75, harusnya, poverty lagi, but ini harusnya kalma baru, but, female citizens, ada S-nya, nearly rich, but the female citizen, nearly rich, pakai ide, ya, gitu deh. Jadi, emang, apa ya, sedetail itu. Nanti, examiner-nya kalian, ketika ngecek AC-nya kalian, juga akan sedetail itu sama. Akan ketahuan semua salah-salahnya, gitu. Dan semakin banyak yang di-highlight, yang merah, yang kuning, yang hijau, misalnya, itu akan semakin kecil nilainya kalian. Nah, yang bagus itu, gimana, Kak? Yang semuanya biru. Semuanya biru, grammarnya udah gak ada yang error, sesunan kalimatnya udah benar, adjective, adjective adverb, dan noun phrase-nya itu udah benar, kayak misalnya ini agak bingungin, kan? A slightly decline trend. Di sini ada noun. Noun, depannya ada artikel a, jadi trend-nya udah cocok. Decline ini adjective. Slightly ini adverb. Ini cocok. Adverb cuma bisa menjelaskan adjective, dan menjelaskan verb, dan menjelaskan other adverb. Adjektif cuma bisa menjelaskan noun. Adverb bisa gak, Kak, menjelaskan noun? Gak bisa. Jadi ini lumayan pintar, susunannya bagus. Right, so the next one. This is the AC Writing Part 2. Yang masih penasaran, writing part 2 itu kan kayak apa? Gini bentuknya. Academic Writing. Opinion. Biasanya ngomongin tentang opinion kalian. A great number of people feel that animals should not be exploited by people, and that they should have the same rights as humans. While others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion. Ini juga akan susah sih sebenarnya ngomongin soal ini. Jadi yang harus kalian lakuin ketika dapat soal adalah drafting. Kira-kira opini apa aja yang kalian taruh. Pasti ya di paragraf 1. Yang paling penting sebenarnya paragraf 1. Karena semua main ideas-nya itu muncul di paragraf 1. Baru nanti di paragraf 2 ini udah lebih spesifik. Penjelasan. Paragraf 3 juga sama. Penjelasan. Paragraf 4 udah pasti conclusion. Conclusion. Jadi 2 dan 3 ini turunnya dari paragraf 1 dulu. Jadi yang harus dikerjain paragraf 1. Paragraf 1 isinya apa aja, Kak? Yang pertama isinya tentang topik yang lagi di bawah itu apa. Yang kedua kontroversi yang lagi ada itu apa. Yang ketiga kalau misalnya ditanya opinion, put your opinion in it. Terus selanjutnya ditutup dengan which will be explained in the following paragraphs. Terus baru lanjut ke paragraf 2, paragraf 3. Ini contoh dari jawaban soalnya. Dan kadang-kadang, yes. We also make this for our students. Jadi kalau misalnya lagi ada practice, writing practice, kita selalu kasih komen. Nah kadang student satu ngomentarin student lain. Ya kadang juga tuker-tukeran SI dan kita saling komentar. Kuning berarti grammar-nya error. Merah berarti harusnya dihapus. Yang biru-biru udah bagus. Masih banyak grammar error. Ini nilainya juga masih kurang. Gitu. Any questions so far, Kak Nanda? Yes, we have questions, Kak. Aha. Give me the questions. First question from Kak Hanifa. Yes. Excuse me, sir. In your opinion, is it okay for us to include information you know about the topic in our writing even if it is not included in the graphic? For example, about this poverty rates, but we included an opinion that poverty rates may also affect it by other factors. Right. Do you want a short answer or a long answer? The answer is no. It's factual report. You just need to explain what you see on the graph with different way in expressing it. Okay. Cuma lihat dari sini aja. Kalau misalnya tahu dia penyebab poverty rate, we don't really care about that. Jadi gak perlu taruh penyebabnya. Kira-kira future prediction setelah 2008, we don't need to include that. We just need to witness in a structured way. Okay. Strukturnya harus diperhatiin, cara nulisnya harus diperhatiin, perbahasannya harus diperhatiin. Soal kontennya too much stick to this one because it's gonna be factual report. No opinion, no prediction. No assumption. All right. Lanjutkan, Anna. Thank you, Kak Hanifar. Next is from Kak Rindu. I have questions. How to write a good overview? Itu pertama. Kedua, for those who desire higher score in writing, what are your goals? All right. How to write a good overview? Sebenarnya how to write an essay juga jawabannya akan sama. Kalian bikin struktur kalimat yang beda-beda. Jadi gak boring. Misalnya, I have a car, I have a dog, I have a cat, I have money. Nah, itu akan jadi sangat boring. Kalian coba gabungkan dua kalimat jadi satu misalnya. I have a cat and a dog. Itu misal aja. Jadi kalian gak bertele-tele dalam kalimatnya, tapi kalian padetin lagi. Gunakan vocabulary-vocabulary yang advance, tapi juga jangan salah pakai. Jadi harus tahu dulu vocabulary itu kegunaannya apa, konteksnya apa, terus kalian baru pakai di writing. Semakin jarang vocabulary dipakai, semakin bagus nilai writing. Grammar penting, gak penting. Semuanya penting. Tapi vocabulary akan meningkatin skor banget. Kalau misalnya cara nulis good overview, cara nulisnya, akan sama jawabannya dengan cara nulis SI. Jadi harus bervariasi tiap kalimatnya. Lanjutkan Anda. Tadi, semuanya sebenarnya penting. Semua kriteriannya penting, tapi bagian yang benar-benar meningkatin skor itu di vocabulary. Plexical resource. Ada lagi dari Kak Debbie. Pak, kadang aku suka menemukan data yang gak sekomplit atau sebanyak ini detailnya. Jadi kadang suka bingung bikin video. Baiknya harus gimana? Data ini macam-macam. Kadang juga kalian akan menemukan data yang banyak banget dan akan bingung yang mana yang harus ditulis. Jadi, gimana baiknya rajin-rajin nulis. Jadi walaupun dapat datanya minimal, kalian bisa eksplor lebih banyak dari data yang kalian dapet. Rajin-rajin nulis. Dengan data yang dikit, dengan data yang banyak, dengan gambar yang sedikit banget yang harus dijelasin, dengan gambar yang banyak juga. Karena percaya atau enggak, 150 kata itu gak banyak. Itu sedikit. Itu sedikit. Nanti kalian akan sering kelebihan justru. Lanjut, Kak Nanda. Ada dari Kak Hilman. Mau tahu kontos tadi itu kira-kira dapat nilai berapa? Kalau ngomongin soal nilai, sebenarnya I have to read four times. Yang pertama harus ngecek bagian grammar-nya. Kubaca fokus ke grammar. Kubaca lagi fokus ke cohesion and coherence. Kubaca lagi fokus ke lexical resource. Kubaca lagi fokus ke task response. Jadi kalau ini, gak tahu deh. Ini kemungkinan dapat 6, 6,5, 7. Antara 6, 6,7. Ada lagi dari Kak Reza. Ada pertanyaan? Kak Reza, Kak Dofi share dong perjuangan untuk bisa menguasai writing staff 1 dan 2 dalam mengerjakan official test IELTS. Harus belajar dari basic grammar dulu untuk praktis atau gimana untuk bisa mengembangkan idealnya berapa lama, Kak? terima kasih telah mengembangkan terima kasih telah mengembangkan jawabannya ini bisa satu sesi sendiri sebenarnya. Tips and trick ketika menghadapi SI writing. Percaya atau enggak guys, di pertama kali aku ngambil IELTS itu udah lama, itu aku sempat izin 7 menit karena emang gak boleh gak boleh izin ke toilet kecuali kalian dalam fase yang mengerjakan soal. Jadi aku izin 7 menit di writingku. It was a big loss actually. Terus di yang kedua, aku gak nulis 250 kata untuk task 2-nya. Nah ini juga a big loss. Right? Tapi kuncinya sebenarnya lagi, kalau misalnya kalian tahu tips and trick-nya, yang lebih spesifiknya gitu, kalian akan agak lebih tenang gitu. Bahkan ketika aku gak nulis 250 kata, aku udah yakin aku akan dapet gede. Karena it was really good on the grammar side, it was good on the lexical resource and also the other parts. Jadi, kalau misalnya tanya tips and trick bisa menguasai essay, IELTS writing, itu banyakin baca. Nanti kalian akan punya banyak lexical resource, nah itu bisa dipakai untuk si IELTS-nya. gitu. Sering-sering aja. Nah kalau idealnya berapa menit saya ngerjain ini, idealnya 20 menit dan 40 menit. Ini task 1, ini task 2. Tapi kalau misalnya kalian mau sempurna, nilainya, mau bagus, ini gak sempurna. Maksudnya mau bagus, silahkan lulus 15 menit untuk essay task 1 dan 35 menit untuk essay task 2. Sisanya kalian pakai untuk grammar. harus belajar basic grammar dulu atau enggak, itu wajib. Jadi, harusnya masuk ke IELTS itu Tufel udah selesai. Tufel udah 550, itu udah bisa masuk ke IELTS. Karena IELTS itu lebih praktikal. Tufel itu lebih teoritikal. Tufel IPP ya, sorry. Next question. Next question. Halo Kak, I'm Lisa. Is that okay that we use a common sentence like we use the more safe words and grammar all by using the difficult or complex sentence but like one you can't hire. Right. Kalian oke kok. Kalian boleh nulis common sentences, kalian boleh nulis menggunakan common vocabulary juga, common grammar juga boleh gitu, tapi skornya juga akan common. Kalau misalnya kalian lebih complicated nulisnya, ini lebih complicated, structure-nya lebih complicated, nilainya akan lebih gede asalkan itu benar. Oke, jadi terserah kalian. Mau safe, ya nilainya juga safe gitu. Mau agak explore sedikit, ya resikonya juga tinggi, tapi nilainya juga akan tinggi kalau misalnya kalian benar pakai ini. Next kan anda. Oke kak, ada lagi kak. Dari kak. Hai kak, kalau spellingnya nyampur antara British dan American English apakah mengurangi nilai? Jawabannya enggak. Boleh, boleh. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kak Serla. As I know from the examples of which I think mostly using post-present 10, apa kebanyakan type 3 test juga pakai 3D test? Jadi untuk task 1 tergantung dari task yang kalian ambil. Seharusnya ini banyak juga yang pakai past tense-nya karena terjadi di masa lalu. Past sama simple. Di sini ya, cuma past dan simple. Simple. Sorry. Simple past dan simple present. Jadi enggak ada yang present continuous, enggak ada yang present past continuous. Jadi simple present. Sama simple past. Nanti ada jenis-jenis lain yang kalian harus pakai passive voice. Diagram itu wajib pakai passive voice. Peta itu nanti ada beberapa penggunaan grammar yang paling cocok. Tergantung soalnya. Next question Kak Anda. Next question. Oh, ini Kak Deddy Kak masih satu contoh objek yang sendok. Hah, nyikir nih. Right. Komplex sentence misalnya. Not once not once did the government conduct conduct a survey related related to terorism. Oh, my heart. Okay. Terorism. I don't know what I'm talking about. Misalnya ya, jadi di kalimat ini kalian lihat di depannya ada negative expression. Di sini ada verb. Di sini ada subject. Nah, kalau misalnya kalian melihat ini, kalimat normal itu selalu subject dan verb. Tapi ketika kalian ada negative expression, kalian ada conditional if, kalian ada kalimat tanya, kalian ada ada lima faktor yang menyebabkan subject dan verb ini bisa ketuker. Right? Ini salah satunya. Ketika ada negative expression, maka verbnya duluan baru subject. Not once the government did, nggak gitu. Tapi not once did the government conduct survey related to terrorism. Related terrorism ini masuk ke past participle. Participle yang fungsinya tidak sebagai verb relative di sana, tapi dia sebagai adjective. To infinitive? Oh, nggak, ini preposition aja. Gitu deh. Bisa-bisa. Other questions? Ada beberapa pertanyaan lagi kita, Kak. Waduh. Kita cepetin aja. Other questions? Ini dia personal ke aku. Hai, Kak, sebelum Anda menjelaskan tentang kejadian kejadian di IELTS, saya tanya, dalam task yang terakhir, apakah kita harus menyebabkan semua number ke word sambil menyebabkan chart dan diagram? Oh, nggak. Nggak, jadi cuma yang, tadi kan 2 sampai 10. Di atas 10, kalau udah mulai complicated, itu nggak usah disebutkan. 15,250 itu nggak boleh. Tulis nomor aja. Kecuali kalau 10, 2, 5, 6, itu baru ditulis. Lanjut, Kak, Nanda. Oke, dari Kak Dea, kalau Kak mau tanya, kalau kosa kata deskripsi apa harus selalu diubah ke kosa kata yang sudah di paraphrase? Yes. Wajib paraphrase ya. Nggak boleh pakai kata-kata yang ada di sini. Ya, boleh, karena beberapa kata itu mentok, nggak terlalu banyak sinonimnya, kalian boleh pakai, cuma harus kelihatan paraphrasanya. Bisa diganti susunannya, bisa diganti kata-katanya sinonimnya, dan segala macam. Tapi harus paraphrase. Bagusnya pakai kalimat pasif atau aktif? tergantung pertanyaan. Bisa aktif, bisa pasif. Oke. Oke, kemudian. Inzinannya, Kak, Kak Doki dulu kemarin transfer IELTS-nya berapa lama? Dan benarkah kata orang tuful IBT lebih sulit dari IELTS? Nggak benar. Jadi tuful IBT lebih sulit dari IELTS atau IELTS lebih sulit dari IBT, nggak benar. Jadi tergantung kalian terbiasa dengan tes yang mana. Tingkat penilaiannya sama kok, IELTS sama IELTS. Harganya juga sama. Relatif sama. Lanjut, kan Anda? Udah semua? Udah semua, Kak. Baiklah. Bagus. Sebenarnya, terima kasih, kalian, untuk pertanyaanmu. Saya suka pertanyaanmu. Tapi kita cuma punya beberapa menit untuk lanjut ke speaking. Itu oke. Tidak ada masalah. Saya akan mencari sama sebenarnya dengan writing, kalian juga harus ngerti tentang assessment criteria di speaking itu kayak apa. Jadi emang banyak banget yang dinilai. Tapi saya akan memberi 4 criteria di sini. fluency and coherence, lexical resource, pronunciation, and grammatical range and accuracy. Semuanya penting. Semuanya penting. Tapi kalau misalnya you're asking me question yang mana sih, Kak, yang akan bisa meningkatin nilai kita setinggi-tingginya ini. It's coming from the lexical resource and fluency. Fluency is number one, lexical resource is number two. Grammar number three. Pronunciation number four. Jadi fokusnya ke sana. Terus, apa aja sih yang perlu diketahui tentang writing, eh sorry, tentang speaking test. It's not a test of your knowledge or your intelligence. So it's about how you respond to a question. How, even if you don't know anything related to the question being asked to you, you can just try to answer it but then use another way to express your ideas even though you don't know about the contents. that's totally okay. You're not expected to be an expert on the subjects they ask you about. Misalnya, is mananya tanya tentang tourism. You don't have to be the ministry of, the minister of tourism untuk tahu semuanya. But you can just be the common person, common people and then try to answer your question based on that. You won't be assessed on the content of what you say. Jadi, it's purely about how you actually respond to the questions. The examiner doesn't care what you do or not know about it. Try to avoid to give very short answers to give very long answers and you're not allowed to memorize answers as well karena they will have the sense of you being unnatural in answering the questions also. And do not overthink answers. Karena pertanyaannya kadang emang kompleks. Kalian jangan yang benar-benar mikirin kayak, oh gimana jawabnya gitu. kayak mau nulis SI gitu. Enggak. Walaupun pertanyaannya itu emang bisa dibikin SI. Tapi kalian enggak harus berpikir tentang gimana cara menjawab ini dengan akademik banget itu biar kayak SI. Enggak. jangan berpikir jika tidak tidak berpikir sebuah Ini selalu baik untuk memiliki filler words. Seperti let me think about it. never cross my mind before. I've never thought about it. Kalian bisa pakai filler words untuk buying sometimes actually so that you'll have more time to think. Terus question identifications. Nah ini yang paling penting sebenarnya ketika kalian jawab pertanyaan speaking do not repeat the question but paraphrase it. Okay so what are the main environmental problem in your country? You can change the problem with issues you can change main with apa ya or the most you can change what are the main environmental problem in your country the most the biggest problem the most prominent not sure the biggest problem the biggest problem you can see that the biggest problem related to the environmental issue is about the pollution for example you can talk about it but try to paraphrase the question so how can people protect the environment and try to paraphrase jadi jangan repeating the question nah kebanyakan orang itu kalau misalnya ditanya what are the main environmental problems in your country mereka jawabnya the main environmental problems in my country are 1 2 3 4 so that's not going to be giving you good score that's the question identification indicate the grammar use in the question also what are the main environmental problems you can't really talk about something happening in the past so you have to talk about things that are happening at the moment nah biasanya juga ada have you have you made any contribution udah pasti itu ngomongin tentang past jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan itu lihat dulu konteks dari pertanyaannya itu apakah harus pakai past atau present kalau konteks pertanyaannya pas udah pasti kalian harus jawab dengan past gitu nah ini beberapa contoh pertanyaannya kalau yang belum pernah ngambil IELTS speaking itu ada tiga tahapan di IELTS speaking task 1 part 1 part 2 and part 3 part 1 itu pasti akan ngomongin tentang daily habit sesuatu yang sifatnya ringan pertanyaan tapi dijawabnya dengan 30 seconds atau 30 seconds terus di task 2 kalian akan dikasih satu card yang isinya pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan pertanyaan itu dalam waktu 2 menit and my suggestion is for you to use that 2 minutes given time to maximize your score terus di task 3 it's going to be more like filosofical questions lebih kayak diskusi gitu and it's going to be like an akademic right so task one example what is your typical morning routine what would you like to change about it do you think breakfast is important yang simple pertanyaan yang simple yang semua orang pasti bisa jawab they just want to see how you express your answers gitu nah ini beberapa contoh di kelas sorry mbak putri mbak putri ini students yang udah ikut kelas kita lumayan banyak ikut kelas speaking kelas writing ngulang speaking lagi ngulang writing lagi because she she really wanted to improve this one wait a second i'm going to play the video but just so let's start with the could you please introduce yourself my complete name is putri hening easily call me putri so do you work or study i work in government agency as a data analyst so i'm focused on complete or collecting the data what are you saying it is not a question of that for the moment i'm not saying anything i'm right so sometimes in the classroom i don't only do practice ielts i also give some other exercises drama because i think it's going to be improving your confidence also while you're speaking and then you understand about how to manage your expression how to manage your intonation how to manage apa ya nada bicara dan segala macam it's pretty important for ielts also jadi kadang ada drama di kelas kadang ada diskusi di kelas kadang i give them topics to debate it is not always about practicing ielts dan students lain pasti akan ngasih feedback i will always ask them that actually in the classroom all right so that's pretty much it about ielts speaking and writing any questions so far guys ask me questions about speaking i know it's not apa ya banyak orang juga yang pede dengan speaking nya tapi ternyata ketika di tes skornya kecil kalau kalian punya kasus yang sama speaking ku kemarin waktu tes terakhir itu sebenarnya juga gak menjawab pertanyaan banget cuman karena lancar fluency nya bagus dan poke blur nya banyak itu dapet skornya bagus misalnya di task 2 ini mungkin kalau ada semuanya yang nonton mereka akan wah kurang ngecer misalnya di task 2 saya tidak membaca kartu saya melihat topik dan saya bercakap tentang itu dari 7.5 makanya agak apakah apakah mereka akan nilai beneran ceritanya yang harus kalian fokuskan sebenarnya ada difrensi sama lexical resource grammar gimana kayak grammar juga penting tapi ini udah level makanya what you have to write is not sentences tapi lebih nulis tentang apa aja yang mau kalian omongin misalnya I'd like to awalnya I'd love to nah ini pasti introduction terus selanjutnya misalnya topiknya tentang photograph photographnya dimana sih tentang apa misalnya kayak gitu you're talking about family misalnya family where Niagara terus misalnya moment apa birthday jadi kalian cuma bikin draft aja in one minute so gimana caranya biar skornya tinggi ya muncul kesini selalu bikin draft yang simple-simple yang bikin kalian inget aja tapi kalau misalnya flow-nya itu natural gimana sih kak bisa speaking natural ya harus practice practice terus nah kalau misalnya kita ngomongin antara input dan output input yang paling bagus untuk speaking bagus itu adalah listening banyakin nonton film banyakin dengerin podcast itu akan ingatin speaking kalian kalau misalnya outputnya itu writing berarti inputnya adalah reading inputnya reading outputnya writing listening outputnya speaking biar part 2 nya lancar ya sering-sering aja listening terus gimana misalnya mau extend nah biasanya pertanyaan yang terakhir itu selalu why why do you like it or why you dislike it jadi why ini selalu banyak list-nya jadi gak akan berhenti yang jelas kalian jawab aja dulu yang awal-awal terus terakhir why-nya disimpan di terakhir kalian ngomong terus sampai di stop that's okay other questions kan anda cara menghindari kelihatan blank kita mau bicara gimana ya kalian juga nanti untuk kalau yang masih pandemi sekarang kalian pakai masker kan ketika tes so it's gonna be increasing your confidence level actually jadi gak apa-apa kalau misalnya bunyiin kita ngeblank ya gak bisa gak boleh ngeblank jadi sebelum masuk itu harus siap keluar kalau ngeblank udah lah susah susah buat balik konsentrasi lagi jangan ngeblank gimana caranya biar gak ngeblank ya sering-sering latihan nanti akan terbiasa tergantung skor tadinya berapa kalau skor tadinya 4 ke 5 kalian sebulan juga bisa kalau dari 5 ke 6 berbulan-bulan kayak 3-4 bulan kalau dari 6 ke 7 itu lebih susah lagi bisa sampai setengah tahun sama 1 tahun kalau misalnya 7 ke 8 itu lebih susah lagi 1 tahun 1 tahun setengah 2 tahun bisa 8 ke 9 oh kalian puluhan tahun baru bisa dari 8 ke 9 gitu tergantung satu band itu dari mana lanjutkan anda halo kak saya mau tanya untuk speaking apakah harus tetap formal atau boleh ditingkat dari jadi harus formal jadi konteksnya akademik lanjutkan anda halo kak apakah kalau lagi speaking kita boleh misi suara seperti itu akan ngejelekin speaking you know it's like 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 itu juga ngejelekin you know itu jeleng ada yang minta rekomendasi podcast buat belajar disini kak right lanjutin sambil lanjutin pertanyaannya aku sambil cari karena aku masih ada podcast-podcast how about part 3 kak do we need to always give examples for every question yes and no actually part 3 itu kita agak bebas diskusinya jadi kalau misalnya misalnya kalian udah selesai ngejawab dari pertanyaannya mau ditambah-tambahin itu sangat oke di part 3 si examiner akan ngecut kalau misalnya kalian jawabannya kepanjang tapi emang part 3 itu super super long alright lanjut kalanda hello kak will we draft on our own paper that we bring from home or from the interviewer what sessionary must we bring into the interviewer no you don't no you don't no you don't no you don't oke oke kak boleh gak kita pakai beberapa kata semi formal atau formal di task 3 enggak boleh dan misal di part 3 oh no wajib formal oke yang tadi nanya untuk berapa lama naikin skor itu kak katanya sekarang masih di 6,5 and I aim for 7 bisa 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan bisa 3 sampai 6 bulan next question what kind of reading for level up our writing in IELTS which better fiksi or non-fiction perhaps journal journal pasti academic journals oke kak last question halo kak bagaimana kalau kita kurang tahu kosa kata pengganti dari pertanyaan yang terkaitan biasanya aku bikin draft kalau misalnya kita ngoment tentang problem kalian cari aja sinonim dari problems apa sama antonim dari problems itu apa misalnya ada issues ada dilema terus ada mungkin disadvantages advantageous benefits nah itu akan muncul di sana nah kalau misalnya kalian udah ada satu kata yang mungkin akan muncul terus di esenya kalian cari sinonim dan antonimnya sama penggunaannya di apa namanya collocation kayak apa penggunaannya di idioms kayak apa nanti kalian akan dapet vocabulary yang bagus-bagus dari sana gitu any other questions guys belum ada oh yes udah ditulis ya IELTS speaking for success itu bagus banget cara mereka ngomong bagus penjelasannya juga bagus jadi oke lah buat bahan kalian belajar alright any other questions so maybe while we're waiting for the questions I'm going to share my screen just a little bit kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik buat ikutan IELTS courses we actually have several packages right here nanti yang bisa diambil sama kalian kalau misalnya ada yang tertarik buat dapet discount kita gak ada discount ya disini but you can just text my number nanti I will give you 25% discount you can just WhatsApp my number right here and then I'll give you 25% discount jadi kita punya ada IELTS hybrid ini punya writing dan speaking writing dan speaking di satu kelas IELTS simple ini kalau misalnya yang mau joinnya seminggu doang IELTS only one ini semua skill ada reading ada listening ada speaking ada writing ini lengkap ada IELTS speaking with native kalau misalnya yang speakingnya kalian maunya dibimbing sama native aja deh biar sekalian gak nanggung kalian juga bisa IELTS speaking ini sama local but yeah it's still great and then IELTS writing ini fokus ke writing aja ini fokus ke speaking aja IELTS simple ini kalau yang mau speaking mingguan atau writing mingguan atau gabungan antara writing dan speaking tapi satu minggu doang atau listening dan reading tapi satu minggu doang kalian bisa ambil IELTS simple if you want my discount code you can just text me I can send you the discount code tapi di luar sana there is no discount tergantung kelas kalian kelas speaking akan mulai minggu depan kelas simple juga ada yang mulai minggu depan tapi all in one akan mulai bulan depan hybrid bulan depan speaking with native bulan depan gitu gitu right if you have any questions you can just drop me questions I just put my number in and also if you want to get the discount you can just text me and say hi kak aku dari seminar tadi and I want to get the discount that will be okay I'm going to give you the voucher thank you